Halo sahabat Kemlu, setelah kita kenalan sama diplomat dan tugasnya, episode kali ini kita akan bahas tempat kerjanya diplomat, yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Teman-teman pernah dengar cerita horor, atau bahkan pernah mengalami sendiri, lagi jalan-jalan di negara asing, lalu kena jambret dan hilang barang berharga termasuk paspor? Pastinya panik dan bingung harus ngapain. Kalau di situasi seperti ini, salah satu hal pertama yang dilakukan adalah kontak perwakilan Indonesia di negara setempat untuk dibantu kasih dokumen pengganti paspor biar kamu bisa pulang ke Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerja dari perwakilan RI, hadir untuk membantu warga negara Indonesia yang sedang kesulitan di luar negeri. Jadi, apa sih sebenarnya perwakilan RI itu? Perwakilan adalah garda depan Indonesia memperjuangkan kepentingan bangsa dan melindungi warga negara Indonesia di negara penerima atau pada organisasi internasional. Singkatnya, perwakilan RI adalah kantor cabang Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia, tempat bekerjanya para diplomat Indonesia dalam menjalankan misinya di luar negeri. Dari perwakilan pertama kita di Singapura, Bangkok, dan New Delhi yang berdiri pada tahun 1947, dulu namanya Indonesian Office, hingga perwakilan terbaru kita di Yaonde, Kamerun. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 94 KBRI, 3 PTRI, 30 KJRI, dan 4 KRI. Terus, bedanya apa sih ini semua? Pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. KBRI adalah perwakilan utama Indonesia di suatu negara. KBRI berdiri di ibu kota negara tersebut dan dipimpin oleh seorang duta besar. Tugas utama Kedutaan Besar adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan satu negara dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga perlindungan WNI. Beberapa KBRI juga memiliki negara rangkapan untuk menangani kerjasama Indonesia dengan negara lain di wilayah sekitar negara setempat yang belum memiliki kerjasama besar dengan Indonesia. Contoh adalah KBRI di Canberra untuk Australia yang merangkap Republik Vanuatu. Kedua, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. KJRI membantu KBRI di satu negara untuk peningkatan ekonomi, sosial budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia di kota atau wilayah bernilai strategis bagi Indonesia, seperti banyak warga negara atau potensi ekonomi tinggi. KJRI dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Contoh KJRI adalah di KJRI Sydney, KJRI Osaka, dan KJRI Dubai. Ketiga, Konsulat Republik Indonesia atau KRI. KRI memiliki wilayah tanggung jawab terkecil dan fokus utamanya adalah pelayanan warga dan kekonsuleran di satu wilayah. KRI dipimpin oleh seorang konsul. Contoh KRI adalah di Darwin, Australia, dan di Tawau, Malaysia. Terakhir, yaitu Perwakilan Tetap Republik Indonesia atau PTRI, yaitu Perwakilan RI yang bukan untuk negara, tetapi untuk organisasi internasional. Indonesia hanya memiliki tiga PTRI, yaitu PTRI untuk PBB di New York, PTRI untuk PBB di Genewa, dan PTRI untuk ASEAN di Jakarta. PTRI dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia setara dengan duta besar. Nah, di Perwakilan Indonesia, kerja diplomat umumnya terbagi empat fungsi, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta protokol dan konsuler. Setiap fungsi tersebut saling bersinergi untuk memenuhi target dan visi-misi perwakilan dari mempererat kerja sama pol hukam, menarik investasi, promosi budaya, hingga pelayanan publik dan perlindungan WNI kita. Sejumlah perwakilan juga mendapat bantuan personil khusus dari kementerian dan instansi terkait. Personil ini dinamakan atase teknis yang bertanggung jawab pada satu bidang tertentu seperti atase perdagangan, atase pertahanan, dan atase pendidikan. Masing-masing perwakilan RI memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari kepentingan Indonesia di satu negara dan kondisi negara tersebut. Sebagai contoh perwakilan kita terbesar adalah KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah staf yang melebihi 150 orang. Hal ini dikarenakan intensifnya kepentingan dua negara dan banyaknya warga negara kita di Malaysia. Di sisi lain, beberapa perwakilan kita di sejumlah negara harus memperhitungkan tantangan kondisi keamanan karena konflik bersenjata, ancaman kesehatan, atau kriminalitas tinggi. Para diplomat dan staf perwakilan RI berjuang di sana untuk tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia dan melindungi warga negara Indonesia di manapun mereka berada. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai perwakilan Indonesia. Pada episode mendatang, kita akan membahas mengenai hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia dan tonton video-video kita sebelumnya. Sampai jumpa di episode mendatang ya! Salam ini, diplomasi!